Uff.. Uff.. Kenan.. Uff.. Uff.. Kenan.. Uff.. 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 Aduh.. Aduh.. Mainin nih game, Mobile Legends lagi rane juga Uff.. Cuman kayak gimana juga? Jadi kita harus bunuhin sul Uff.. Ancurin lowernya, terus ancurin markasnya Uff.. Nih, 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 kenan nih Aaaaah.. Awas, awas ya Aaaaah.. Eh.. Tapi ya, kalo dibikin-bikin nih Itu.. Yang bikin game ini nih Dapet.. Dapet duit dari mana? Dari mana ya? Uff.. 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 Pernah gak sih? Kepikiran dalam benak kalian Dari mana pembuat game atau game developer Dapet keuntungan? Uff.. Uff.. Sementara, game nya kita mainin gratis Dan banyak juga yang ngira kalo misalkan Ada orang yang install game kita Download game kita Itu kita dapet duit Kebanyakan kayak gitu Sebenernya bener gak sih kayak gitu? Gimana-gimana? Ada yang ngira kalo Kalo.. Uff.. 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 Jadi aplikasi berbayar ini, ketika kalian buka Play Store, ada namanya Pay App. Aplikasi berbayar, nanti ada harganya. Nah, kalau kalian mau mainin gamenya atau mau gunain aplikasinya, kalian harus bayar. Nah, dari situ si developer atau si pembuat aplikasi atau game itu dapatkan duit. Yang tentunya nanti bakal dibagi dua ke Play Store. Oh, berarti? Oh, kalau ini yang beli. Pertama yang beli ini, berarti yang... Jadi ini bukan yang game gratis ya, jadi ini yang beli. Kalau beli, itu uangnya baru langsung ke developer. Uangnya langsung ke developer, dibagi dua sama Play Store atau Store-Store yang ada di luar. Oke, oke. Cara kedua game developer dapat uang yaitu dengan adanya iklan. Iklan. Karena kalian lagi main, tiba-tiba pas sudah selesai, terus muncul iklan gitu tiba-tiba. Dan kita nggak bisa skip iklan itu sampai selesai, atau kita bisa skip tapi setelah beberapa detik gitu kan. Hmm, ada detiknya. Ya, jadi setiap iklan itu muncul, otomatis si developer itu dapat uang. Itu nggak besar ya kisarannya. Itu sekitar 0,0. Jadi, hitungannya gini. Ada namanya CPM, Cost Per Mil. Jadi kalau kalian nonton, kita dapat uang saat per seribu kali tayang. Jadi video itu keluar per seribu, kita dapat 1 atau 2 dolar. Kayak gitu. Segitu. Iya. Itu 1 ribu atau 2 ribu. Poin ketiga adalah in-app. Siapa ya? Blue deh. Iya. In-app itu atau pembelian di dalam aplikasi. Jadi misalnya kalau kalian main in-game juragan wayang, kalian mau beli chess nih misalnya peti. Nah, tapi games-nya kurang. Nah, kalian bisa beli games-nya dengan uang beneran. Ini disebut in-app purchase. Nah, dari situ developer dapat uang. Bisa pakai credit card. Bisa pakai debit card. Oke. Bisa juga rhythm code. Biasanya di Indomaret kalian bisa beli rhythm code buat Playstore tuh. Oke. Bisa potong pulsa juga. Kalau ditukar pakai beras bisa nggak? Nggak tahu. Bisa kali? Oke. Yang keempat ada namanya freemium. Apa itu, Long? Freemium ini jadi kalian downloadnya gratis. Tapi ada beberapa fitur yang dihilangin. Contohnya ada beberapa game yang kalian cuma bisa mainin sampai chapter kedua. Sebenarnya game itu punya sampai 20 chapter. Nah, buat ngelajuin chapter kalian harus bayar. Tapi bayarnya cuma sekali. Beda sama in-app purchase yang tadi kalian bisa beli berkali-kali. Itu bedanya sama in-app. Yang kelima adalah business to business. Artinya ada pihak lain yang mesen game ke developer itu. Iya. Jadi kita bikin game buat orang. Buat orang. Orang bayar kita. Game-nya udah kita serai. Iya. Terserai itu mau diapain sama mereka. Iya. Bisa kita lepas gitu aja gamenya. Bisa juga kita maintain tergantung persetujuan di kedua belah pihaknya. Oh iya. Intinya kita dapat uang dari sana. Jadi kalau misalkan ada update-update, nanti tetap kita yang update. Tetap kita yang maintain bisa. Atau langsung game-nya jadi kita serai ke mereka, kita lepas tangan. Lepas tangan. Kalau memang ada selanjutnya lagi ya beda uang lagi. Wah, ya gitu. Berarti ya ada 5 cara. Iya. Sebenarnya ada beberapa cara lagi sih. Cuma kita kasih tau ya. Umumnya kayak gitu ya. Iya, umumnya sih gitu. Semoga dengan video ini kalian nggak penasaran lagi dari mana game developer dapat uang. Dan lebih aware sama developer-developer game. Oh iya. Oke, jadi videonya segitu aja. Jangan lupa klik like. Comment. Comment juga. Subscribe, share. Share. Atau klik iklan. Anjir, nggak boleh. Di game kita maksudnya. Oh, di game. Kalau di sini nggak boleh. Nggak, kita jangan klik iklan di YouTube. Karena nggak ada. Udah, gitu aja. Iya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikut ya. Dadah. Dan di video berikutnya. selamat menikmati